Wali kota Edirus di Kamtono memantau langsung kegiatan pasar murah yang digelar oleh pemerintah kota Pontianak di halaman kantor kecamatan Pontianak Kota. Pemerintah kota Pontianak menggandeng para pelaku usaha serta agen-agen untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga agen, mulai dari beras, telur, minyak goreng, gula, cabai hingga daging beku. Pasar murah ini digelar untuk memberi kesempatan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah sebagai persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini barang-barang idulis ini memang murah dari yang di pantaran ataupun yang di keceran. Ini untuk memberi kesempatan kepada barang masyarakat kota Pontianak terutama yang berkelang hasil rendah bisa memanfaatkan masyarakat murah ini untuk berbelanja, untuk berkeluar pemerintah dan idul fitri. Dan kualitas yang di pasar kan juga baik-baik, bagus-bagus. Dan yang jelas ini sangat membantu. Ini ada enam kesempatan yang kita lakukan dan beberapa hari. Operasi pasar ini juga turut melibatkan perbankan. Salah satunya Bank Indonesia bersama Binaan untuk menyediakan kebutuhan pokok lebih murah dari harga pasar. Dan ini juga kami bergabung dengan binaan kami, yaitu ada merah mandiri ya. Kita ada merah mandiri, Alhamdulillah. Ini kita ambil berasnya dari sana. Dan juga ada cabai yang memang harga dari harga petani. Sehingga kalau disampai ke masyarakat pasti lebih murah. Dan Alhamdulillah beras pun lebih murah dijual Rp11.000 kalau nggak salah ya per kilo. Warga mengaku selisih harga cukup membantu dalam menghemat pengeluaran. Macem-macem nih telur, minyak, sirup, paket, lanjaan paket juga. Dibanding di pasar, bu? Lebih murah atau gimana? Lebih murah dikit. Lebih murah dikit. Kalau yang paket Rp48.000 itu jauh Rp15.000. Bedanya yang pendomareka sama, ya Rp15.000 itu bedanya. Berarti lumayan lah, bu, ya? Ya, lumayan. Kita untuk Rp15.000. Operasi pasar ini rencananya akan digelar bergantian di enam kecamatan di kota Pontianak selama beberapa hari ke depan. Wali kota juga terus mengajak agen kebutuhan pokok untuk terus serta terlibat dalam pasar murah demi membantu masyarakat.